Oke teman-teman kita ada di chapter ke-15 ya Yang mana nanti kita akan belajar tentang strategi reading yang kedua Yaitu melakukan scan dan scheme atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan Nah sebenarnya ketika tes nanti itu tidak sesulit yang kita pelajari hari ini teman-teman Nah alasannya kenapa nanti setelah latihan saya akan jelasin Karena sepertinya banyak yang belum datang Jadi langsung saja seperti yang kita pelajari kemarin Di reading teman-teman nanti akan disajikan 50 pertanyaan Yang mana waktu mengerjakannya itu adalah 55 menit maksimal ya teman-teman Nah memang kelihatannya lama teman-teman hampir 1 jam Tapi gak akan kerasa teman-teman nanti misalnya Kalau gak terbiasa dengan cara cepatnya Misalkan dengan cara lama yaitu membaca teksnya dulu Trust me nanti mungkin teman-teman baru nomor 30 Itu teman-teman waktunya tinggal biasanya 5 menit atau 10 menit seperti itu Nah makanya cara membaca teksnya dulu itu tidak disarankan Karena untuk menghemat waktu bisa dibilang seperti itu teman-teman Nah jadi sebagai ganti kita membaca teksnya Kita baca soalnya dulu supaya kita bisa mengkategorikan soal itu Jenis soal apa dan cara mengerjakannya bagaimana Nah baru kita nanti lari ke teksnya seperti itu Nah karena ketika teman-teman sudah kenal dengan jenis pertanyaannya Nanti teman-teman akan bisa mengkategorikan itu cara mengerjakannya Apakah yang kemarin kita pelajari ya cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf Atau yang hari ini kita akan pelajari yaitu melakukan scan dan scheme Atau yang besok kita akan pelajari Masih rahasia ya teman-teman Nah kemarin kita juga sudah Kemarin kita sudah belajar jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya Teman-teman cukup membaca topik sentensnya saja Nah topik sentens itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf teman-teman Oke Nah teknik ini dipakai ketika teman-teman ingin menjawab Atau ketika teman-teman menemui soal yang menanyakan garis besar mengenai teks Gitu ya Nah soal yang menanyakan garis besar mengenai teks Antara lain kemarin yang sudah kita pelajari Yang pertama ada main idea atau ide pokok Nah nama-namanya di soal nanti bisa beda-beda ya Teman-teman kadang disebutnya main point Kadang disebutnya adalah subject Kadang disebutnya adalah primary discussion Dan lain-lain Oke intinya kalau menanyakan inti dari teks itu yang dibahas apa Atau pokok dari teks itu membahas apa Teman-teman gunakan cara ini Karena itu adalah istilah dari main idea Oke Kemudian teknik kedua yaitu idea organization Atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide yang dia angkat Atau bagaimana cara dia nulisnya gitu ya Atau menyajikannya seperti itu Dan yang terakhir adalah soal mengenai tone, purpose, sama course Nah tentunya disini nanti Vokabnya teman-teman akan perlu sekali untuk Di asah gitu ya Karena tone, purpose, sama course itu Menentukan kejelian teman-teman Menemukan kosa kata-kosa kata Yang nanti akan menentukan jawabannya seperti itu Gitu ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut ke teknik yang kedua Yaitu melakukan scan dan skim the text Atau membaca cepat sampai teman-teman menemukan Dimana yang ditanyakan di soal itu terletak di dalam teks Jadi jawabannya itu bisa dimana aja di dalam teks teman-teman Entah itu kalimat pertama Kalimat kedua Kalimat tengah-tengahnya teks Atau bahkan kalimat terakhir Gitu ya Maka kita harus cari melakukan scan dan skim Oke Nah jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya Kita harus men-scan dan skim teks dulu Nah ini lawannya dengan yang kemarin teman-teman Kalau kemarin itu adalah garis besar mengenai teks Kalau scan dan skim itu adalah menanyakan informasi kecil Atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks Atau informasi yang kecil-kecil gitu ya Yang ada di dalam teks seperti itu Bisa dibilang detail lah seperti itu teman-teman Nah soal apa aja sih yang dimaksud dengan pertanyaan yang menanyakan Informasi-informasi kecil di dalam teks Yaitu yang pertama informasi mengenai locate information Jadi dimana si penulis itu menyebutkan suatu informasi tertentu Gitu ya teman-teman Nah contoh untuk locate information Jadi locate information itu teman-teman disuruh nebak Atau disuruh mencari di dalam teks Dimana penulis itu membahas Gitu ya suatu topik tertentu Nah biasanya nanti bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya Pilihan ABCD-nya itu nanti ada line keberapa sampai line keberapa gitu ya Misalkan yang Bravo line 4 sampai line 5 Kalau misalkan yang Charlie line 7 sampai line 9 misalnya Kalau yang Delta misalnya line 12 Nah seperti itu teman-teman Berarti itu adalah jenis locate information Tapi kalau teman-teman ngambil yang online Jenis soal locate information ini tidak pernah saya temukan ya Saya nggak tahu nanti ketika teman-teman tes nemu atau tidak Tapi kalau yang offline ada Tapi yang online nggak ada teman-teman Seperti itu Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini Di situ soalnya berbunyi Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor Jadi dimanakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor Jadi kalau scan dan skim cara pertama teman-teman baca soal Temukan kata kunci yang ditanyakan Atau yang ditanyakan itu tentang apa Nah disini yang ditanyakan adalah komposisi dari meteor Atau kandungan dari meteor Nah kita lakukan scan dan skim ya teman-teman Jadi kita baca cepat dari awal Jadi meteor crater Yaitu sebuah kawah besar Kira-kira atau sekitar 40 mil timurnya Flagstaff Arizona Nah secara umum itu diperkirakan oleh para ilmuwan Telah terbentuk sebagai Akibat dari tabrakan sebuah meteor berbebot 60 ribu ton Sekitar 50 ribu tahun yang lalu Nah belum ada ya teman-teman Keterangan yang menyatakan kandungannya meteor itu apa sih Berarti kita lanjut sampai menemukan informasi tersebut ya Nah kalimat berikutnya berbunyi Meteor yang terbuat dari nikel dan besi Nah ini disini kita menemukan kandungan dari meteor ya teman-teman Nah kandungannya meteor itu adalah nikel dan besi Nah kita hitung itu masuk ke lain keberapa Nah kalau teman-teman ngambil tes nanti dikasih tanda ini ya teman-teman Untuk memudahkan teman-teman Jadi ini lain 5, ini lain 10 Nanti kalau ada lain 15 ya dikasih tahu lagi Supaya mudah untuk kita menghitung itu lain keberapa Nah karena garis ini adalah diatasnya lain 5 Berarti ini lain 4 teman-teman Nah kita cek di pilihan ABCD yang menyebutkan lain 4 Nah jawabannya adalah yang berapa Ya seperti itu Nah ini adalah jenis soal locate information Di mana teman-teman diminta mencari di dalam teks Di mana si penulis itu membahas sesuatu Atau membahas suatu topik yang ditanyakan Nah itu jenis soal pertama Tapi kalau di online saya belum pernah menemukan jenis soal ini teman-teman Kemudian soal kedua yang cara mengerjakannya juga pakai skin dan scheme Itu adalah soal yang menanyakan tentang pronoun reference Atau rujukan kata ganti Nah kata ganti yang kita pelajari di structure dulu teman-teman Fungsinya adalah menggantikan kata benda Ya Nah di soal reading nanti Kata ganti itu ditanyakan Jadi kata ganti ini yang ditebelin di teks ini Itu menggantikan kata benda apa Contoh teman-teman Teman-teman menemukan kata Mereka memiliki bla 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 misalnya Nah mereka disitu maksudnya kembalinya ke siapa Itu yang dimaksud dengan soal pronoun reference Ya Nah contoh soalnya seperti ini teman-teman Disitu soalnya berbunyi Kata ganti they di line kelima Merujuk kepada They di line kelima Nanti kalau teman-teman ngambil tes yang online Itu disoal ditebelin teman-teman Jadi nggak perlu susah-susah scan dan scheme ya Karena udah dikasih Apa namanya Dikasih lihat di mana letaknya Atau sudah dikasih tahu di mana letak yang ditanyakan gitu ya Nah nanti cara mengerjakannya Teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan Oke Nah berarti kita baca kalimat sebelumnya ya teman-teman Disitu kalimat sebelumnya berbunyi Untuk bertahan hidup Tanaman-tanaman ini Telah mengembangkan mekanisme Untuk menjebak serangga di dalam Daun-daun mereka Nah kita baca kalimat itu juga yang mengandung kata yang ditanyakan Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan Untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan Dari serangga-serangga tadi Atau serangga-serangga yang dijebak tadi Nah berarti mereka disini itu kembalinya ke Yang menjebak serangga tadi Yaitu This plans Nah berarti jawabannya adalah yang berhapul teman-teman This plans Gitu ya Nah untuk penan referen ini Online, offline ada semua Dan ini sering sekali keluar Atau pasti keluar teman-teman Pasti ada Entah satu soal, dua soal, tiga soal Pasti ada Gitu ya Oke kita lanjut lagi ke jenis soal ketiga Yang cara mengerjakannya juga pakai scan dan scheme teman-teman Nah untuk jenis soal ketiga ini ada dua ya Atau ada dua kategori Jadi sebenarnya soal ketiga itu membahas tentang detail itu sendiri Jadi kita ditanyain tentang informasi-informasi kecil Di dalam teks tersebut Entah itu nyambung dengan topik atau tidak gitu ya Yang penting ditanyain tentang Entah siapa, entah kapan, entah dimana, entah mengapa dan sebagainya Gitu ya Nah untuk detail sendiri ada dua teman-teman Yang pertama itu stated Yang kedua itu unstated Nah bedanya apa? Bedanya pertanyaan yang stated Itu teman-teman disuruh mencari di pilihan A, B, C, D Yang mana yang benar Atau yang sesuai detail Mengenai yang ditanyakan Jadi jawabannya nanti ada di dalam teks ya teman-teman Kata kuncinya juga ada di dalam teks seperti itu Nah contoh ya Disitu soalnya berbunyi The passage indicates that James Town Kalau diartikan Tekst menyatakan bahwa James Town itu Nah kata kuncin teman-teman disoal adalah James Town Yang mana kalau kita scan dan skim atau kita cari James Town itu disebutkan pertama kali di kalimat pertama teman-teman Di akhir-akhir ya Nah kita baca kalimat pertama Kalimat pertama berbunyi Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia Yang dibangun oleh penjajah Inggris di tahun 1633 Nah tahun 1633 ini adalah 26 tahun setelahnya Penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun di James Town Nah berarti James Town ini adalah tempat pertama kali penjajahan Inggris datang Gitu ya teman-teman di Amerika Nah kita cek ABCD Yang Alpha didirikan di tahun 1633 Yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan James Town ya Tapi Williamsburg Yang ditanyakan di soal adalah James Town Berarti Alpha bukan Nah kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg Ini kebalik teman-teman Nah kalau kita pilih yang Bravo Jadi Williamsburg dulu baru James Town Sedangkan di teks tadi menyatakan kebalikannya Williamsburg lah yang dibangun 26 tahun setelah James Town Berarti bukan Nah jawabannya adalah yang Charlie teman-teman Merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika Seperti itu Nah itu tadi adalah jenis soal statement detail Jadi di antara ABCD Yang benar mengenai kata kunci itu hanya ada satu Satu pilihan Nah sekarang yang kedua itu adalah jenis soal yang Unstated detail Nah kalau unstated detail itu kebalikannya teman-teman Jadi di pilihan ABCD nanti Ada tiga yang benar mengenai kata kunci yang ditanyakan ya Jadi kita disuruh mencari yang setelah Mengenai kata kunci yang ditanyakan Jadi di teks nggak ada tentang kata kunci tersebut Tapi di pilihan nggak ada Jadi itu yang jadi jawaban Gitu ya teman-teman Atau contohnya seperti ini Nah disitu soalnya berbunyi Which of the following is not true about the word gadget Jadi yang manakah di antara berikut ini ABCD berikut ini Yang tidak benar tentang kata gadget Nah kata kunci teman-teman adalah kata gadget ya Tapi disini teman-teman disuruh mencari yang tidak benar Atau yang salah Nah kalau teman-teman menemukan soal seperti ini Teman-teman baca satu paragraf full Atau kalau misalkan baca sampai Tekstnya itu tidak lagi membahas kata itu Atau yang ditanyakan itu Di dalam paragraf yang sama ya maksudnya Contohnya ini teman-teman Contohnya ini ya Kata kunci teman-teman adalah kata gadget Nah kalau kita scan dan skim Gadget itu disebutkan di kalimat kedua Nah kalimat kedua berbunyi Kata gadget adalah salah satu kata yang demikian itu Nah yang demikian itu itu gimana? Kita kan nggak tahu teman-teman Berarti kita baca kalimat sebelumnya lagi Nah kalimat sebelumnya berbunyi Dalam bahasa Inggris Ada banyak sekali jenis dari ungkapan-ungkapan Yang orang gunakan untuk menamai sesuatu Yang namanya itu tidak diketahui Atau terlupakan sejenak gitu Atau yang terlupakan atau lupa Seperti itu Nah kata gadget itu adalah salah satu dari Kata yang demikian itu Atau yang dipakai orang-orang buat namai sesuatu Yang kita nggak tahu itu benda apa gitu ya Nah kata gadget itu pertama kali dipakai oleh pelaut Inggris Di tahun 1850-an Dan mungkin datang dari kata berbahasa Perancis Yaitu gacete Nah gacete itu artinya adalah small hook Small hook itu mata kail Apa? Mata kan Apa? Mata pancing kecil Atau mata kail kecil Seperti Atau pancingan kecil gitu Nah dalam penggunaan sehari-hari Kata Atau kata tersebut gitu ya Atau gadget tadi Itu memiliki Makna yang lebih luas Nah kata-kata yang lain Itu juga dipakai untuk menamai Nah ini udah bukan ngomongin tentang Ini lagi ya Gadget lagi Berarti udah kita berhenti di sini teman-teman Karena yang ditanyakan tadi adalah Kata gadget Oke kita cek ABCD Yang mana yang nggak disebutin Atau yang salah tentang kata gadget Yang alpha Kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu Ketika namanya tidak diketahui Nah tadi ada ya teman-teman Disebutkan kalau gadget is one such word Atau kata yang demikian itu Maksudnya kata yang Orang gunakan untuk menamai sesuatu Yang namanya itu tidak diketahui Berarti yang alpha bukan Karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar Tentang kata kunci gadget Atau kata gadget gitu ya Berarti bukan yang alpha jawabannya teman-teman Nah kalau yang bravo Kata gadget itu dipakai Di awal atau di permulaan Abad ke-19 Nah tadi disebutkan ya teman-teman Kata gadget itu pertama kali dipakai oleh Para pelaut Inggris Di tahun 1850-an Nah 1850-an itu bukan awal mula Abad ke-19 ya Lebih tepatnya di pertengahan Abad ke-19 Jadi jawabannya adalah yang bravo teman-teman Salahnya dikata The beginning Oke kalau awal mula abad ke-19 ya harusnya 1801 1810 gitu ya Atau 1815 misalnya Nah tapi disini 1850-an Jadi yang bikin salah adalah yang The beginning-nya Atau kalau teman-teman ragu Teman-teman boleh eliminasi Jadi cek juga Charlie sama Delta Disitu yang Charlie disebutkan It most likely came from a word in the French language Jadi kata gadget itu kemungkinan besar Datang dari sebuah kata dalam bahasa Perancis Yaitu gacete tadi Yang artinya adalah pancingan kecil Atau mata kail kecil Seperti itu teman-teman Nah berarti yang Charlie bukan ya Karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar Tentang kata gadget Seperti itu Sir maksud abad ke-19 itu gimana ya Nah abad ke-19 itu seperti ini Jadi abad ke-19 itu dari tahun 1801 Ya teman-teman Sampai tahun 1900 Ini yang disebut dengan abad ke-19 teman-teman Oke Nah kalau abad ke-20 itu tahun 1901 Sampai abad Sampai tahun 2000 Disebut abad ke-20 Nah sekarang kita ada di abad ke-21 Ya 2024 itu abad ke-21 Teman-teman Jadi dari tahun 2001 Sampai 2100 Seperti itu Miss Gimana Miss Yaitu Syarifah apakah dapet Abad ke-19 Oke Paling mabuk saya ngerjain soal-soal kayak gini Saya dulu juga gitu Jadi gini Reading itu yang bikin kita pusing adalah Kadang di pilihan A, B, C, D itu Sekilas atau seolah-olah itu ada semua di dalam teks Gitu ya Jadi kita baca yang alpha loh Ini ada di dalam teks Yang bravo loh Ini juga ada di dalam teks Cari loh Ini ada juga di dalam teks Yang delta loh Ini juga ada di dalam teks Nah cuman Makanya di reading itu Kita harus memahami Yang ditanyakan itu apa teman-teman Kadang jawabannya itu memang Di dalam teks itu sesuai Tapi bukan itu yang ditanyakan Biasanya seperti itu Gitu ya Nah saya dulu di reading itu ketika belum tahu caranya Itu juga mabuk Trust me guys Tapi kalau ini saya spill ke teman-teman ya caranya Dan ini nanti jangan dihafal Teman-teman silahkan latihan Hajar latihan soal Untuk menguas Apa ya Menempelkan Maksudnya bagaimana ya Mengingat-ingat Atau menguasai gitu ya Teknik ini Jadi memang harus sering-sering berlatih Sampai nanti di luar kepala Ketika udah seperti itu Enak banget teman-teman Gitu ya Kemudian Kalau misal kata yang ditanyakan Ada di akhir paragraf Yang kita perhatikan Apakah hanya satu kalimat sebelumnya Nah tergantung mis Ini soal yang stated Atau yang unstated Kalau yang cuman stated Teman-teman baca kalimat yang mengandung Kata itu aja Tapi kalau yang ditanyakan Misalkan unstated Alias tiga yang benar dipilih A, B, C, D Otomatis nanti ada Beberapa kalimat yang harus teman-teman baca Untuk mencocokkan dengan pilihan A, B, C, D Nah beberapa kalimat yang saya maksud itu Yang membahas tentang kata kunci Jadi teman-teman baca kata kuncinya Ya Pasti nanti di beberapa itu Ada keterangan tentang kata kunci yang ditanyakan ya Ada beberapa Nah ada satu di pilihan A, B, C, D Yang tidak disebutkan di dalam teks Atau misalkan yang berkebalikan Dari keterangan yang ada di dalam teks Seperti itu misalnya Jadi tergantung Kalau detail itu tergantung Apakah dia yang stated Atau yang unstated Gitu ya teman-teman Cuman yang saya sampaikan tadi teman-teman Ini tuh tidak sesulit Yang kita Apa namanya Tidak sesulit yang kita Latih Yang dilatihan seperti ini Nah kenapa kok gak sesulit Nanti saya jelaskan maksud saya teman-teman Ya Nanti juga saya mungkin akan spill Contoh teksnya gitu ya Di yang asli dari ITS Biar teman-teman bisa membayangkan Bisa melihat langsung Gak cuma membayangkan Seperti itu Nah oke kita lanjut ya teman-teman Jadi jawabannya adalah yang bravo Salahnya ada di kata the beginning Harusnya bukan the beginning Harusnya in the middle of Gitu ya teman-teman Bukan at the beginning Tapi in the middle of The 19th century Seperti itu Oke lanjut lagi Ke jenis soal terakhir Yang cara mengerjakannya Teman-teman juga pakai scan dan scheme Yaitu soal vocabulary Nah kemarin ada yang tanya sir Kalau misalkan The word A The word A is Best replaced by Misalnya Atau The word A In line berapa gitu ya Kalau teman-teman ambil yang offline Itu Can be replaced by apa gitu Diganti dengan kata apa gitu ya teman-teman Nah itu adalah soal tentang Tentang vocabulary Nah kalau teman-teman menemukan soal vocabulary Sebenarnya tidak wajib menemukan cara ini Maksudnya tidak wajib menggunakan cara ini Ya Nah jadi kalau teman-teman menemukan soal vocab Jadi kalau saya Misalnya ini dari pengharapan saya ya teman-teman Ketika tes di bagian reading Kita menemukan soal vocab Itu saya anggap sebagai soal bonus Jadi langsung aja cari pilihan ABCD Yang artinya sama Yaudah pasti jawabannya itu teman-teman Nah tapi Kalau teman-teman gak tahu Arti dari kata yang ditanyakan Mau gak mau teman-teman harus gunakan cara ini Untuk memperbesar kemungkinan Jawaban teman-teman benar Ya Yaitu menggunakan konteks Nah caranya gimana Caranya nanti teman-teman baca Kalimat sebelum Kalimat yang mengandung vocab yang ditanyakan Sama kalimat yang Setelahnya kalimat Yang mengandung vocab yang ditanyakan Jadi nanti ada tiga Kalimat yang teman-teman baca Nah kenapa kok gitu sir Karena teman-teman Biasanya vocab itu Itu adalah Yang ditanyakan itu ya Atau istilah itu adalah Pengulangan dari penjelasan Kalimat sebelumnya Oke atau konfirmasi lah Bisa dibilang gitu Atau Vocab yang ditanyakan itu Biasanya dijabarkan di kalimat setelahnya Gitu Tapi kita gak bisa nebak teman-teman Apakah di sebelumnya Apakah di setelahnya Mau gak mau kita baca aja dua-duanya Kalimat sebelumnya Sama kalimat setelahnya Sama kalimat yang mengandung kata itu Gitu ya Kalau teman-teman gak tahu vocabnya Contoh teman-teman Disitu soalnya berbunyi An incumbent In line one Is most likely Kalau diartikan Kata incumbent Atau seorang incumbent Di line pertama Itu kemungkinan besar adalah Nah kalau teman-teman Tahu arti incumbent Tidak perlu baca teks Itu gak apa-apa Langsung aja cari pilihan ABCD Gitu ya Nah tapi kalau teman-teman gak tahu artinya Gunakan cara yang Seperti ini Jadi teman-teman baca Subject predikat sebelum kata itu disebutkan Nah kebetulan ya teman-teman Disini Katanya disebutkan di Kalimat pertama Otomatis teman-teman cukup baca kalimat itu sama kalimat setelahnya aja Ya Disitu kalimat yang mengandung kata itu Apa namanya Di Berbunyi gitu Dalam pemilihan pemerintahan Atau dalam pemilu gitu ya Atau pilkada atau apapun itu yang memilih Pemimpin gitu Dalam pemilihan pemimpin Incumbent Itu umumnya memiliki Keuntungan yang lebih besar Daripada seorang pendatang baru Nah itu dijelaskan teman-teman di kalimat setelahnya Seorang yang sudah berada Di Kursi pemerintahan Dan oleh karena itu Memiliki Sebuah Tingkatan tertentu Atau tingkatan Prominens itu pengaruh Jadi tingkat pengaruh tertentu Itu memiliki Kemungkinan yang lebih besar Untuk terpilih Daripada orang Yang tidak dikenal oleh Para elektoret atau pemilih Seperti itu Nah berarti Incumbent itu adalah Orang yang sudah pernah Atau yang sekarang ini Lagi menjabat Sebagai pemerintah Itu disebut dengan Incumbent Nah saya juga dapat Incumbent ini sering Ketika saya Nonton videonya Mungkin teman-teman ada yang kenal Namanya Mardiguawi Bosman itu ya Namanya Bosman Mardiguawi Itu dia Apa Sering ngomongin tentang Pemerintahan gitu ya Menyidir tentang Kebijakan-kebijakan Tapi masukannya menurut saya Ada solusinya gitu Bukan cuma yang kritik Kayak jelek-jelekin Tapi Disitu pernah beliau itu Nyebutkan incumbent Nah saya penasaran Ternyata disebutkan Kalau incumbent itu Orang yang Apa namanya Menjabat Yang sekarang lagi menjabat Nah kalau kita cek ABCD Jawabannya adalah yang delta ya Disitu ada yang digarisbawahi Disitu disebutkan A current office holder Atau pemegang Kursi kantor Maksudnya kursi kantor itu Kekuasaan yang sekarang ya Jadi pemegang kekuasaan yang sekarang Kalau diartikan seperti itu Nah kalau yang alpha Sejenis Pemilihan tertentu Bukannya Ini ngomongin tentang orang Dijelaskan Setelahnya A person Bukan Pemilihan Bukan proses teman-teman Berarti alpha bukan Kalau yang alpha A political party Yaitu partai politik Bukannya Orang Bukan partai Kalau yang Charlie A beneficial comment Jadi Komentar yang menguntungkan Bukannya Disitu dijelaskan Kalau incumbent itu Manusia Orang Seperti itu Kemudian ada pertanyaan Soal vocab ini Ada muncul di listening juga Kalau di ETS Saya belum pernah Tapi kalau diprediksi Kayaknya ada Contohnya waktu listening Waktu listening itu Ada kan Kita yang menanyakan To clip along Nah tapi ketika saya Selama saya tes online Untuk yang TOEFL yang ATP Yang ETS Saya belum pernah menemukan Pertanyaan vocab Di Listening Jadi makanya saya bilang TOEFL yang sekarang itu Lebih mudah Daripada yang prediksi Ataupun yang TOEFL yang dulu-dulu Seperti itu Semacam petahana ya mister Nah itu saya gak tau Petahana itu apa Teman-teman Kayaknya itu kayak Keluarga ini ya Keluarga apa Keluarga kencana Eh namanya keluarga kencana Bukan sih Jadi ada keluarga kencana Ada petahana Ada ini Kayak rezim gitu ya Kalau saya gak salah ya Teman-teman Tapi Kalau incumbent itu adalah Orang yang Ya keluarga cendana Maaf bukan keluarga kencana Keluarga cendana Nah mungkin beda Kalau keluarga Kalau yang dimaksud Kayak petahana Cendana Itu kan belum tentu menjabat Nah kalau yang incumbent itu Yang benar-benar Sekarang ini lagi menjabat Contohnya sekarang Incumbannya Indonesia Presidennya Indonesia Yang sekarang adalah Pak Jokowi Nah itu disebut dengan incumbent Nah misalkan Kalau berdasarkan teks ini Misalkan kalau Pak Jokowi Nanti nyalon lagi Tapi gak boleh ya Karena secara undang-undang Maksimal 10 tahun Atau 2 periode Nah misalkan nyalon lagi Itu ada ke Apa Beliau itu mendapat Keuntungan yang lebih Karena Sudah pernah menjabat Dan mendapatkan Pengaruh Politik Atau kepercayaan lebih Dari para pemilihnya Atau elektoratnya Seperti itu Teman-teman Nah saya gak tau Pak Jokowi itu petahana Tapi kalau yang pasti Setahu saya bukan cendana ya Karena kalau cendana itu Yang saya pahami Adalah orang-orang yang Keluarganya Pak Yudhoyono Pak SBY Dan beliau kayaknya yang Yang Apa Konglomerat Konglomerat Seperti itu Tapi saya gak yakin Mohon maaf ya Karena saya Buta Ini buta politik Saya gak terlalu pintar di politik Ini lebih ke sinonim ya Betul Jadi kayak istilah yang dipakai Di suatu Topik pembahasan Karena banyak sekali Inkumban Oh saya baru tau Jadi petahana itu Kalau di bahasa inggris kan Inkumban ya Berasal dari kata Tahana Yang berarti Kedudukan Oke Kemuliaan Dalam politik Adalah istilah Bagi pemegang Suatu jabatan politik Yang sedang menjabat Oke berarti Namanya Petahana Berarti Kalau sekarang Petahana Pak Jokowi Itu termasuk Kedalam Rezim Petahana Nah saya karena Asing teman-teman Petahana Gitu ya Langsung dicarikan Sama teman-teman Cendana itu Keluarganya Sebatas Oke Ya setahu saya Pokoknya yang Beliau yang Apa ya Yang Kalau di pemerintahan itu Yang dari keluarganya Demokrat-Demokrat itu Yang Mohon maaf Beliau orang-orang Kaya-kaya itu ya Seperti itu Aman ya Jadi Ini tadi adalah Empat jenis soal Yang cara mengerjakannya Itu teman-teman Pakai Scan dan Scheme Nah tapi gini teman-teman Di latihan ini nanti itu Tidak Maksudnya gini Latihan yang akan teman-teman Hadapi hari ini Itu lebih sulit Dibandingkan Ketika tes nanti Kenapa kok lebih sulit Karena kita membahasnya Terpisah teman-teman Sedangkan soal Scan dan Scheme Contoh ya Habis ini teman-teman Akan saya bukakan PPT Yang saya buat Dari Apa namanya Soal yang saya dapet Dari teman-teman saya Yang Intinya dapet soal ETS lah gitu ya Teman-teman Gulkar Mungkin ya Jadi ini nanti Soal-soalnya Yang muncul tentang Pengetahuan gitu ya Kalau di reading Pasti Atau mister Kalau di reading Pasti soalnya itu Akademik Teman-teman Oke Kita Ini ya Teman-teman Atau saya bukakan dulu Coba Saya bukakan PPT-nya yang Dari koleksi Tapi yang mungkin Sebentar ya Teman-teman saya bukakan dulu Biar teman-teman itu Maksud saya Ada gambaran Kenapa kok Ketika tes nanti Lebih mudah Tidak sesulit yang Kita pelajari hari ini Sebentar teman-teman Saya bukakan dulu PPT Soal asli ETS Nah misalnya Ini yang saya dapat Dari soal PBT ya Sebentar Saya bukakan Bagian readingnya Layar teman-teman Sudah pindah ya Ke tampilan Kayak tampilan tes Ada pertanyaan nih Mister Kalau sinonim itu Pure harus pakai Vocab kita Jadi gini teman-teman Di reading itu full Pasti teman-teman gunakan vocab Untuk mengerjakan apapun Pasti Bukan cuma soal vocab ya Kalau pertanyaannya Apakah Ada cara lain Nah cara lainnya yang tadi Saya sebutkan tadi Miss Dibaca kalimat sebelumnya Dan kalimat setelahnya Karena biasanya Kata yang ditanyakan itu Adalah Istilah dari Yang sebelumnya dijabarkan Atau Istilah itu adalah Sorry Istilah itu dijabarkan Di kalimat setelahnya Seperti itu Jadi kalau teman-teman Gak tahu artinya Gunakan cara yang kita Hari ini pelajari Yang tadi saya sampaikan Gitu ya Nah gini Maksud saya nanti Ketika tes itu Lebih mudah Kenapa teman-teman Karena soalnya itu Urut Misalnya Ini ada soal Seperti ini teman-teman Misalnya Nah kemudian Soal pertama Itu biasanya menanyakan What is the passage Mainly about Jadi ini soal kemarin Tentang Kalau teman-teman ditanyain Apa sih Teks ini intinya Nah itu berarti Menanyakan garis besar Mengenai teks Gunakan Dibaca kalimat pertama Di setiap paragraf Kemudian tarik kesimpulan Cocokkan dengan Pilihan ABCD Gitu ya teman-teman Nah kemudian Soal berikutnya Nanti pasti Gak jauh-jauh Dari kalimat pertama Kalimat kedua Pasti jawabannya Di situ teman-teman Oke Jadi misalnya Kalimat kedua Nah ini What does the author mean By using the word Eventually Nah ini saya lupa Nandai teman-teman Tapi eventually itu Keluarnya di sini Nah ya kan Nah ini pertanyaan Tentang vocab Nanti teman-teman Baca dari Kalimat sebelumnya Berarti dari Kalimat pertama Kalimat yang Mengandung kata tersebut Sama Kalimat setelahnya Nah karena Biasanya ini adalah Penjabaran kalimat sebelumnya Atau Dijabarkan di kalimat Setelahnya Gitu ya Nah ini skandanski Sebenarnya teman-teman Gitu ya Tapi gak sesulit Karena pasti gak mungkin Nomor dua tiba-tiba Menanyakan yang di Akhir paragraf Gak mungkin teman-teman Maksudnya di akhir Teks itu gak mungkin Pasti gak jauh-jauh Dari awal-awal Nomor tiga Nanti pasti kalau gak Dilanjutannya Ya masih di kalimat yang tadi Contohnya Dimanakah di teks Menyebut Dimanakah di dalam teks Penulis itu membahas Dimana Minat Renaissance Dalam ide-ide Klasik Pertama kali muncul Nah pasti disitu nanti Disebutkan Nah ini teman-teman Pasti disebutkan di Nah ini Renewate interest Ini ya Nah begin In Italy Begin in Italy Sorry Ya berarti di Italy Kemudian spread Throughout Europe Berarti disini Pertama kalinya ya Apa namanya Ide itu keluar Atau muncul Nah itu teman-teman Hitung itu lain keberapa Jadi pasti urut Teman-teman nanti Soal berikutnya nanti Pasti ya urut lagi Setelahnya lagi Itu yang saya maksud Kenapa scan dan scheme Di dalam teks yang Tes langsungnya Atau tes aslinya nanti Itu tidak sesulit Ketika kita latihan hari ini Jadi bisa dibilang Latihan kita hari ini nanti Akan lebih sulit Dibandingkan ketika Teman-teman tes nanti Gitu ya teman-teman Nah sekarang kita kembali Ke PPT yang tadi Eh sorry Kita kembali ke PPT Nah gimana Dari penjelasan saya hari ini Teman-teman tentang Soal-soal apa aja Yang teman-teman Ngerjatanya pakai Locate information Penan reference Sorry Gunakan scan dan scheme Untuk mengerjakan soal tersebut Mungkin ada pertanyaan dulu Silahkan kalau ada pertanyaan Clear ya teman-teman Nah sekarang kita coba dulu Kelatihan ya Seperti biasa Teman-teman jangan takut salah Karena kita belajar Salah itu adalah Bagian dari proses Gitu ya Silahkan dicoba dulu Saya mute dulu teman-teman Silahkan satu menit Dimulai dari sekarang Monggo teman-teman Terima kasih Alright one minute is over Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim dulu di chat Sedapatnya dulu ya Kemudian kita bahas Baiknya jawaban Alfa Alfa Gak ada petunjuk lainnya Nah ini saya lupa Teman-teman maaf Tapi teman-teman di chat sendiri ya Ada alfa 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 Dan saya lihat teman-teman Semuanya menjawab alfa Mari kita cek bersama teman-teman Oke Seperti biasa dibaca soalnya dulu Kalau di reading Disitu soalnya berbunyi Dimanakah di dalam teks Penulis itu memberi nama Atau menamai Betina tertua gitu ya Jadi Gajah betina tertua Di dalam kawanannya Nah kalau kita sked dan skim Kita cari di teks Istilah atau nama Dari gajah tertua Nah kata kuncinya teman-teman Gajah tertua Itu disebutkan di Line kedua Yaitu This elder female Nah itu Namanya adalah A matriarch Jadi jawabannya adalah Yang alfa Eh sorry Yang alfa ya Teman-teman Di line kedua Seperti itu Well done teman-teman Good beginning ya Good start Mari kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Satu menit dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Baik ada jawaban Charlie Charlie Dan saya lihat semuanya Menjawab Charlie ya Teman-teman Oke kita cek bersama Disitu pertanyaannya adalah The word disseminated Is closest in meaning to Nah sebenarnya Diseminated itu Kalau teman-teman langsung Tahu artinya Langsung cek ABCD aja Gak apa-apa Gak usah lihat teks Nah tapi kalau buat teman-teman Misalnya Diseminated itu baru Bagi saya Nah dicoba dulu Dengan cara ini Dibaca kalimat sebelum Dan setelahnya Nah kebetulan Dia muncul di kalimat pertama Paragraf 2 Yang artinya Di sebelumnya Itu gak ada kalimat lagi Di paragraf tersebut ya Berarti kita cukup baca Kalimat itu Sama kalimat setelahnya Seperti itu teman-teman Nah disitu Kalimatnya berbunyi Perubahan-perubahan Dalam tampilan ini Itu sangat Menentukan Atau Apa namanya Mempengaruhi Budaya Bermusik Dari zaman Renaissance Jadi bagaimana Orang-orang itu Berpikir tentang musik Sebagaimana Cara Musik itu Dikomposisikan Atau ditulis Kemudian Dimainkan Atau dialami Dinikmati Kemudian Dibahas Didiskusikan Dan Diseminated Mereka itu Bisa melihat Monumen-monumen Arsitektur Patung-patung Kemudian Permainan-permainan Drama Dan puisi-puisi Yang Ditemukan Kembali Tapi mereka Tidak bisa Benar-benar Mendengar Musik Jaman dulu Atau musik Kuno Meskipun Mereka bisa Membaca Tulisan-tulisan Dari Filosofer Filosofer Klasik Kemudian Para penyair Atau pujangga Klasik Kemudian Para penulis Ese klasik Dan Teori-teori Musik Klasik Yang semakin Menjadi Tersedia Dalam bentuk Translationnya Atau Terjemahannya Nah Diseminated Ini adalah Yang awalnya Orang-orang Tidak tahu Jadi tahu Nah berarti kan Kalau di dalam Bahasa Indonesia Disebarluar Disebarkan Atau diajarkan Ada kata Discuss Ada experience Compose Dan seterusnya Berarti jawabannya Yang paling tepat Adalah yang Charlie Teman-teman Spread Atau disebarluaskan Jadi orang-orang Itu Tahu Kalau musik Itu ada Seperti itu Gitu ya Teman-teman Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Enaknya kalau pertanyaan vocab itu kita juga dikasih tahu letaknya dengan ditandai nanti di teks ya. Kalau teman-teman ngambil yang online. Tapi kalau yang offline terus dikasih tahu line keberapanya. Seperti itu. Nah kita baca kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya dengan setelahnya. Kita baca ya teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi. Ini daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Yaitu yus yang disebabkan oleh kelompok pigment yang lain yang disebut dengan anthocyanin. Nah yus disini yang dimaksud adalah menjelaskan merah sama ungu teman-teman. Nah merah sama ungu itu kan warna. Nah kalau teman-teman cek di kamus yus itu memang artinya adalah warna teman-teman. Oke jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. Seperti itu. Gitu ya. Nah kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ke nomor 4. Silahkan dicoba dulu jangan takut salah teman-teman. Silahkan. 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 Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat Baik ada jawaban Delta Delta Yang suka edit-edit Ya betul Nah itu bisa membantu teman-teman juga mengerjakan Karena semakin banyak teman-teman berbaur Dengan kata-kata terutama dalam bahasa Inggris Itu akan sangat membantu teman-teman Dalam mengerjakan reading ini Seperti itu Oke ada Charlie juga ya Antara Delta atau Charlie Mari kita cek teman-teman Di situ soalnya berbundi Berdasarkan paragraf ketiga Bagaimanakah anthocyanin itu berbeda dari Pigment-pigment yang lain Nah dari paragraf tiga ya Kata kunci teman-teman adalah Anthocyanin itu berbeda dari Pigment tanaman yang lain Nah kita cek teman-teman Munculnya di mana Gitu ya Di situ anthocyanin itu disebutkan Di sini teman-teman Oh dari awal ya Berarti kita baca di Paragraf satu Ya maksudnya di paragraf tiga Kalimat dari awalnya Jadi daun-daun dari beberapa tanaman itu Berubah menjadi merah dan ungu Warna-warna yang disebabkan oleh Kelompok pigment yang lain Yang disebut dengan anthocyanin Nah tidak seperti Chlorophyll atau Zatijau daun Dan carotenoids Nggak tahu warna apa carotenoids teman-teman ya Nah anthocyanin itu Typically atau biasanya Itu tidak dibuat Atau tidak diproduksi Sampai Akhir musim tumbuh Atau musim Growing itu musim Ya musim pertumbuhan gitu ya Musim mekar Atau musim tumbuh gitu Nah Berarti di sini ya teman-teman bedanya ya Jadi Di situ kan disebutkan Unlike chlorophyll and carotenoids Jadi tidak seperti chlorophyll dan carotenoids Nah anthocyanin itu Biasanya diproduksi Sampai Akhir musim Tumbuh Nah kita cek ABCD Yang alpha Anthocyanin itu biasanya dihasilkan Dalam jumlah yang besar Nah perbedaannya bukan pada jumlahnya Tapi kapannya ya teman-teman Alpha bukan jawabannya Kalau yang bravo Anthocyanin itu tidak ada Di daun atau Sorry Di daun-daun dari tanaman yang berbuah Bukan ya teman-teman Jadi bukan dari Apakah tanaman itu berbuah Atau tanaman itu Bukan berbuah Atau yang diambil kayunya Gitu ya Tapi Kapan Anthocyanin itu diproduksi Sedangkan chlorophyll itu juga kapan Gitu ya Nah kalau yang Charlie Anthocyanin Itu membutuhkan chlorophyll dan carotenoids Supaya Menghasilkan warna Bukan itu ya Teman-teman Kalau yang Delta Anthocyanin itu tidak ada Dalam daun Atau di daun Selama awal Atau selama Masa awal gitu ya Dari musim Tumbuh Nah ketemu teman-teman Jawabannya adalah yang Delta Nah karena memang Anthocyanin itu tidak ada Di awal-awal Adanya itu Sampai musim Tumbuh Oh sorry Sampai Munculnya itu Sampai akhir Maksud saya itu gini teman-teman Tidak ada sampai akhir Musim tumbuh Berarti adanya itu Akhir-akhir musim tumbuh Gitu ya teman-teman Jadi jawabannya yang paling tepat Adalah yang Delta Seperti itu Dari kata carrot gak sih Nah itu saya kurang tahu teman-teman Karena bukan bidang saya Tapi mungkin kalau teman-teman ada Ada pengetahuan nih Tentang Nutrition Atau tentang Botani ya Botani Itu teman-teman bisa Terbantu dengan Pengetahuan dasar teman-teman Nah semakin teman-teman Baca juga Atau semakin teman-teman Mengetahui tentang Keilmuan ya Maksudnya entah itu ilmu apapun Terutama ilmu-ilmu Yang teman-teman bawa sebelumnya Itu akan membantu juga Di reading Contohnya yang kemarin saya cerita Kebetulan keluarga saya Peternak Lebah teman-teman Dan ada Pernah di Lebih tepatnya di listening ya Sebenarnya teman-teman Itu apa namanya Menanyakan tentang Lebah Dan alhamdulillah Saya terbantu sekali Jadi dari pengetahuan Di luar membaca Itu bisa mengerjakan Seperti itu Nah itu juga Alasan saya kenapa Selalu meminta teman-teman Untuk sering-sering latihan Pasti ketika teman-teman Latihan nanti Ilmunya atau wawasannya Juga terbentuk Atau tertambah Nah kita lanjut lagi Teman-teman Ke nomor berikutnya Monggo teman-teman Waktunya 1 menit Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih 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 Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya Baik ada jawaban Saya jurusan teknik pertambangan pernah dapat jurusan geologi dan pertambangan Alhamdulillah sekali Alhamdulillah berkali-kali Ya pokoknya teman-teman semakin terbantu dengan backgroundnya itu enak kok nanti di reading Gak terlalu mikir dalam-dalam gitu ya Tapi kadang kalau teman-teman dapat topik yang teman-teman gak suka Contohnya misalnya nih sejarah Amerika Nah kita kan gak pernah teman-teman belajar tentang sejarah Amerika Itu kadang sulit banget Sejarah Eropa misalnya Nah itu kalau teman-teman misalnya gak pernah Dan itu pun sering keluar teman-teman Sejarah seni, sejarah budaya itu antropologi di Amerika dan Eropa itu sering banget Jadi topik pembicaraan Nah saya lihat semuanya menjawab Alfa nih Mari kita cek bersama ya Di situ soalnya berbunyi Kata it merujuk kepada Nah ini pertanyaan penerangan referen teman-teman It lerla disini ya Kita baca dari kalimat sebelumnya Atau subjek predikat sebelumnya Di situ subjek predikat sebelumnya berbunyi Kohl atau batu bara itu terbentuk ketika Tanah gambut secara cukup Itu terkompresi atau tertekan Oleh beban dari kumpulan-kumpulan yang tumbuh diatasnya Untuk memaksa air dan kandungan-kandungan lainnya itu keluar dari tanah gambut tersebut Nah itu adalah tanah gambut teman-teman Awalnya tanah gambut terus karena terkompresi tadi Air dan zat-zat lain itu keluar darinya sehingga jadi padat Tanah gambut tadi Nah akhirnya lama-lama menjadi batu bara Nah berarti jawabannya yang paling tepat adalah Yang bravo teman-teman Bukan yang alpha Ya jawabannya yang pit Seperti itu Gitu ya teman-teman Sejarah Amerika itu ada kelas tersendiri kalau ngasih history 101 Ya that's right teman-teman Biasanya pakai kode 101 Kalau tentang Amerika dan Eropa seperti itu Ya tertipu kol Jadi gini teman-teman Jadi kalau diartikan tadi ya Jadi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu tertekan Dikompres dari beban Kan itu kan Apa Kandungan di bawah tanah gitu ya Jadi kayak pohon-pohon mati terutama pohon Sejenis pohon kelapa-kelapaan gitu Atau palem gitu di zaman purba dulu Itu tertutup sama tanah atau sedimentasi di atasnya Nah kemudian karena banyak itu atau tumpukan tanahnya itu tinggi Akhirnya terkompresi jadi berat Nah yang awalnya Pohon tadi itu menjadi tanah gambut Yang terkompresi akhirnya Airnya itu keluar sama Zat-zat yang lain keluar Nah meninggalkan karbon itu tadi teman-teman Nah yang meninggalkan karbon tadi itu adalah pitnya Yang awalnya tanah gambut tadi Gitu ya Nah nanti lama-lama itu jadi Batu bara Mister biasanya soal reading toffle itu Sumbernya dari suatu buku atau dirangkai oleh penulis soalnya lagi Nah kalau pengetahuannya atau intinya atau knowledge-nya Itu dari buku apapun intinya dari buku pengetahuan ya Pengetahuan umum teman-teman Nah tapi kalau misalkan gaya bahasanya Itu tergantung dari si pembuat soal atau si penulis Seperti itu Contohnya ini teman-teman Ini kan ngomongin tentang proses pembentukan Pohon palem Yang awalnya jadi dari pohon palem Dan dinosaurus Itu menjadi bahan bakar fosil Seperti batu bara dan minyak bumi Nah seperti itu Nah kalau teman-teman cari di internet atau di buku-buku Pasti sebenarnya intinya sama teman-teman Cuman cara penyampaiannya atau pemilihan kata-kata Sama idea organisasi-nya itu yang beda Nah saya taunya atau saya sadarnya Itu tuh sebenarnya dari ketika saya mengarang soal-soal sendiri Jadi saya meng-cloning soal TOEFL ETS Saya cloning ya Ternyata sebenarnya itu ada semua teman-teman Di ensiklopedi, di internet Misalkan teman-teman suka Youtube itu ada Cari informasi ini atau Wikipedia itu pasti ada Cuman bahasanya aja yang dibedakan Kalau teman-teman misalkan nih Teman-teman tulis aja satu kalimat pertama Itu pasti gak ada di internet Di Google pasti gak ada Nah tapi intinya Misalkan perubahan itu tadi Menjadi bahan bakar fosil itu ada Seperti itu Ini gak ada yang malam mingguan apa ya guys ya Sorry guys kita malam mingguannya Jadi sama TOEFL ya Ini malam mingguan Oke bareng doi Sampai lupa kalau ini malam mingguan Semangat teman-teman Kita tinggal dua meeting kok Jadi hari ini sama besok Ya kalau besok bisa Mohon maaf tadi saya di perjalanan teman-teman Dan karena di bonceng Saya gak bisa Minta diberhentikan Gak bisa Jumlah semua ya Aduh ketawa jadi Oke lanjut ya teman-teman Ke nomor berikutnya Semangat Satu menit dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat Sedapetnya dulu ya Baik ada jawaban delta Delta A delta ini yakin Oke dijawab dulu Gak apa-apa salah kita belajar Baik saya lihat semuanya Delta teman-teman Mari kita cek bersama oke Seperti biasa kita baca soalnya dulu Kalau di reading Disitu soalnya berbunyi The word migration is closest in meaning to Jadi kata migrasi itu paling dekat maknanya dengan Nah kalau teman-teman udah tau arti migrasi itu apa Contohnya tadi ya Ini udah pasti D pasti Ya betul teman-teman Jawabannya adalah yang delta Karena migrasi memang artinya perpindahan Gitu ya Nah disitu kalau kita baca dari kalimat sebelumnya berbunyi Jadi kehidupan country Perpindahan kehidupan country Atau gerakan country life gitu ya Di awal abad ke-19 Di Amerika Serikat Itu diawali oleh sekelompok Para reformer Yang berorientasi secara sosial Yang mempercayai bahwa Bangsa sebagai satu keutuhan Itu akan menjadi lemah Atau akan dilemahkan gitu ya Oleh migrasi yang berkelanjutan Atau migrasi yang terus-menerus Dari orang-orang muda Atau anak-anak muda yang ambisius dan pintar Dari countryside Countryside itu pedesaan ya teman-teman Menuju perkotaan Karena ketidakpuasan mereka dengan kehidupan Atau standar hidup Perdesaan Dan institusi-institusi sosialnya Nah berarti migrasi itu tadi Yang awalnya dari desa menuju kota Artinya kan berarti pindah teman-teman Ya jawabannya adalah yang delta Movement Seperti itu Oke nice Lanjut lagi ke next number guys Jadi ingat yang pindah ke Singapura What's going on guys Siapa ini yang pindah ke Singapura ya Di Indonesia aja teman-teman ya Biar aman Maksudnya kita gak usah pindah kemana Kalau ke Singapura pas main-main aja Karena Singapura itu Kalau kita cari tanah Dengar-dengar susah ya Karena disana negara kecil Tapi padat seperti itu Sorry guys Jadi sok tau ya saya Mohon maaf Lanjut lagi ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Satu menit dimulai dari sekarang Silahkan 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 Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat Sedapatnya dulu Nah ini adalah jenis soal reading yang paling menantang ya Atau bisa dibilang paling sulit Seperti itu Nah ada jawaban Itu mister yang katanya pindah ke warga negaraan Nah mungkin saya yang ketinggalan berita Ada jawaban alfa juga ya teman-teman Tapi yang lain belum jawab nih Gak apa Kalau gitu kita bahas bareng teman-teman Nah disitu soalnya berbunyi Berdasarkan teks Jadi pergerakan country life Itu menekankan Reformasi pendidikan Untuk semua alasan di antara berikut ini Kecuali Nah kenapa kok Apa namanya saya paham Kenapa teman-teman banyak yang belum jawab Karena soal ini teman-teman Kita harus gunakan scan dan scheme Dan kalau teman-teman mungkin ada yang udah nemuin ya Itu letaknya di kalimat terakhir-terakhir Teman-teman yang ngomongin tentang Pendidikan reformasi di gerakan country life Ya Disitu disebutkan Sebentar Nah disini teman-teman Disitu disebutkan disini ya Oke dari mulainya tuh disini mulainya Atau kita baca satu paragraf lah gitu ya Karena kalau udah pertanyaannya tentang Accept ada kecualinya Atau yang not true Gitu ya Nah mau gak mau kita baca satu paragraf teman-teman Oke Disitu paragraf kedua berbunyi Keberadaan dari Tugas country life Tugas gerakan country life Atau misi gerakan country life gitu ya Itu memberikan legitimasi Kepada para reformer country life Dan laporannya itu Membentuk dan berfokus Apa ya Mengfokuskan Banyak dari Pemikiran mereka gitu ya Atau kekhawatiran mereka gitu ya Nah meskipun para reformer itu memiliki Banyak sekali Suggestion itu ini Pendapat gitu ya Atau masukan Jadi para reformer itu punya banyak sekali masukan Untuk kehidupan Atau gimana ya Untuk menghidupkan kembali Sosial desa Dan reformasi ekonomi Mereka itu lebih berkonsentrasi pada pendidikan Yang merupakan Atau yang sangat penting gitu ya Dalam usaha untuk mereformasi kehidupan desa Untuk beberapa alasan Nah ini teman-teman Disebutkan di kalimat setelahnya sampai akhir ya Nah alasan pertama itu di kalimat berikutnya Karena banyak sekali orang-orang desa Itu memiliki anak-anak Yang umurnya itu umur-umur anak sekolah Oke Jadi sekolah-sekolah itu merupakan Institusi sosial yang sangat penting Di Amerika yang perdesaan Itu alasan pertama teman-teman ya Nah alasan kedua Kenapa kok pendidikan Yang ditujukan Inti dari reformasi desa tadi Itu karena sekolah itu berurusan dengan anak-anak Yang adalah Eh sorry We're more adaptable Yang bisa lebih beradaptasi Atau yang lebih suka belajar Yang memang umur-umur belajar gitu ya Daripada orang-orang dewasa Yang udah fokus sama Menafkai keluarga mungkin Atau mungkin Yang nyari jodoh tadi ya teman-teman Malam mingguan gitu Dan anak kecil itu masih belum memikir itu Masih mikirnya main dan belajar gitu ya teman-teman Kemudian To truly endure Jadi untuk benar-benar bertahan Perubahan-perubahan Di lingkungan desa Itu harus bermula Dari anak-anak Atau harus mulai dari anak-anak Diawali dari anak-anak Gitu ya Nah alasan ketiga Kenapa mereka itu Fokusnya di pendidikan Karena Mereka itu Nah appropriated money itu gimana ya Berarti mereka itu Mengalokasikan uang gitu ya Dan mengatur kurikulum Dan standar-standar Instruksional pendidikan Instruksi pendidikan Intinya Standar tugas pendidikan gitu ya Nah Pemerintah pusat Pemerintah daerah gitu ya Jadi gini teman-teman Di Amerika itu ada Federal government Sama state government Federal government itu Yang membawai seluruh Negara di Amerika Serikat Amerika Serikat itu ada 50 negara Nah kalau state government Itu pemerintah di setiap negaranya Gitu ya Jadi Karena mereka itu Dapat dana gitu ya Dari pemerintah pusat Dan mengatur Standar instruksional sendiri Dan kurikulum sendiri Pemerintah Setiap negara Itu bisa Mempengaruhi sekolah gitu ya Atau mengatur sekolah Dalam cara-cara yang mereka Tidak bisa Atau gini ya teman-teman Sebagaimana Kalau dilihatkan gitu ya Jadi sebagaimana Mereka itu tidak bisa Mempengaruhi Institusi-institusi yang lain Jadi mereka Pemerintah dari Negara-negara tertentu itu Bisanya mempengaruhi sekolah Punya Punya wawenang gitu ya Maksudnya Bisa menghandle sekolah Tapi mereka gak bisa Mengotak atik Atau Bahasa Jawanya itu Ngerusui teman-teman Atau Ikut campur ya Jadi Ikut campur Dengan urusan Institusi-institusi yang lain Jadi cuman sekolah aja Yang bisa di Di obok-obok gitu ya Teman-teman Nah contohnya di kalimat terakhir itu The church Atau gereja By contrast Atau sebaliknya Merupakan Institusi yang penting Bagi orang-orang desa Tapi gereja itu Self-directed Self-directed itu Diatur sendiri Gak boleh Pemerintah itu Mengotak-otak itu Gak bisa Jadi Outsider Outsider itu Pihak luar Pihak luar gereja Contohnya pemerintah itu Gak boleh Mengobok-obok gitu ya Urusan gereja Nah itu aturan Di Amerika Serikat sana Jadi itu tadi Ada tiga Alasan Kenapa para reformer Country life itu Berfokus Lebih kepada pendidikan Yang pertama Karena Banyak Anak-anak kecil Yang mana umurnya tadi Masih umur-umur pendidikan Atau belajar gitu ya Alasan kedua Anak-anak itu Lebih bisa belajar Alasan ketiga Karena pemerintah Bisa mengotak-atik Atau bisa mempengaruhi Pendidikan Sektor pendidikan Yaitu lebih tepatnya Sekolah Sebagai institusi pendidikan Seperti itu Nah kita cek ABCD yang tidak Disebutkan tadi Teman-teman Yang alfa disitu Berbunyi Sekolah itu Memainkan peran penting Dalam kehidupan Sosial desa Tadi ada ya Teman-teman Jadi Di situ itu Banyak sekolah gitu Kemudian yang bravo Sekolah itu bisa Dengan mudah Dipengaruhi Atau diatur Oleh negara Sorry Oleh pemerintah negara Tadi juga ada Berarti bravo bukan Kalau yang Charlie Anak-anak itu Enrolled in itu Sama kayak register Teman-teman Yaitu mendaftar gitu ya Anak-anak yang didaftarkan Di sekolah-sekolah Itu mampu Membuat perubahan Lebih mudah Daripada Orang-orang Dewasa Maksudnya adaptable tadi ya Nah yang Charlie Ada tadi di teks Nah kita cek dulu Yang terakhir Yang delta itu View rural share Jadi sedikit Anak-anak desa Itu bisa menghadiri Sekolah Setiap hari Nah yang gak ada tadi Adalah yang delta Teman-teman Jadi Jadi gak ada keterangan Apakah ada Anak-anak yang bisa Datang ke sekolah Atau tidak Setiap hari Itu gak ada di teks Jadi yang Pertanyaannya tadi Alasan dari Kenapa orang-orang yang Para reformer Reformer country life tadi Itu berfokus pada pendidikan Kecuali Jadi alasan yang tidak ada di teks Yaitu yang delta Jadi jawabannya delta ya Memang saya sebutkan tadi teman-teman Jenis soal ini itu tidak Paling tidak mudah Atau paling Salah satu yang paling sulit Di reading Paling lama Gitu Tapi caranya sudah saya sebutkan Ke teman-teman Misalnya nih Pasti Jenis soal ini keluar Dari Kalimat Apa soal sebelumnya Misalkan ini soal nomor 7 ya teman-teman Soal nomor 6 tadi Pasti menanyakan tentang Terakhir-terakhirnya paragraf 1 Seperti itu Nah ini kebetulan muncul Di nomor 7 Nah Teman-teman baca aja Di seluruh paragraf 2 Karena nanti soal nomor 8 Teman-teman gak perlu lagi baca teks Karena masih inget ketika teman-teman Menjawab nomor 7 Nah itu enaknya di reading Gitu Nah teman-teman nanti akan dapat Yang saya maksud Enaknya di reading Ketika teman-teman sering-sering latihan Oh iya Ternyata bener Yang dirasain Mr. P Ternyata saya juga rasain Karena dari latihan tadi Gitu ya teman-teman Tim gak baca cerita Cuma kira-kira dari jawaban Jangan ya teman-teman Karena ada 4 pilihan ganda Nanti yang mana teman-teman Hanya ada 25 Apa peluang benar 25% Seperempat gitu Tapi enak kok Kalau teman-teman udah sering latihan itu Trust me guys Tidak seberat ketika kita Latihan seperti ini Aduh bahas bentuk negara ini Jadi ya Nah tadi ya Sorry teman-teman Saya selingin tentang Bentuk negara Di Amerika Serikat Tapi karena nyambung tadi ya Karena disilah State governments Kemudian itu mungkin Alasan biaya sekolah Di Amerika semakin meningkat Dari tahun ke tahun Sampai ada yang harus hutang Nah kalau di Amerika Serikat Makanya kalau negara kita hutang Jangan disalahin teman-teman Negara hutang itu Sebenarnya juga Demi rakyat ya Yang pasti jangan dikorupsi gitu aja Walaupun sebenarnya Indonesia itu Juga kaya banget Kalau pajak gak dikorupsi itu katanya Mambut MD katanya ya Kita Setiap orang itu Bisa dapat 20 juta per bulan Per orang Per kepala di Indonesia Nah karena Banyak yang korupsi Mohon maaf Jadi akhirnya Negara kita jadi Berantakan lah Bisa dibilang gitu Harusnya maju Jadi ketinggalan Tapi alhamdulillah sekarang kita ngejar Teman-teman Kita udah mulai dikenal dunia gitu ya Iya mister Paling menyita waktu Kalau saya Bener Saya setuju Jadi jenis soal yang Unstated detail ini Paling menyita waktu Tapi teman-teman sabar Yang saya sebutkan tadi Nomor 8 nanti Itu pasti masih Di paragraf yang teman-teman Baca tadi Jadi kalau teman-teman Mengerjakan soal seperti ini Hikmahnya adalah Kalimat setelahnya Atau soal setelahnya Itu kebetulan Sudah teman-teman jawab Sudah teman-teman baca Seperti itu Jadi kayak kita Sekali baca Untuk beberapa pertanyaan Seperti itu teman-teman Enaknya di reading Enak kok teman-teman Kalau udah terbiasa itu Memang berat sih Reading itu memang Paling berat Karena kita harus baca Dan memahami Gitu Apalagi teksnya nanti Bisa panjang-panjang sekali Maaf baru join Berarti bentuk soal reading ini Berurutan ya ser Betul teman-teman Berurutan Sesuai paragraf betul Jadi mereka itu Bagus sih Maksud saya memang Kalau kita baca kan Gak mungkin Tiba-tiba tengah-tengah Gak mungkin teman-teman Pasti kalau kita baca buku Atau untuk memahami sesuatu Pasti dari awal Terus kebelakang Kebelakang sampai akhir Itu namanya membaca Gak ada tiba-tiba kita membaca Tiba-tiba di setelah koma Di tengah-tengah kalimat Tiba-tiba balik lagi ke sini Gak Gak apa ya Gak bisa paham nanti kita Nah tapi kalau teman-teman Mungkin ada yang pernah Ikut tes yang Sima UI Nah kalau Sima UI Gak teman-teman Sima UI itu beda cara ya Sima UI itu ada kemungkinan Ketika teman-teman Mengerjakan reading Tiba-tiba Soalnya itu menanyakan Di kalimat terakhir Nah itu Sima UI ya Teman-teman Bukan Tufel yang asli TS Kalau Tufel yang asli TS itu Mengikuti Normalnya orang baca Kalau baca itu kan Kita dari awal ke belakang Seperti itu Iya mister sulit banget Sima UI Saya setuju teman-teman Karena kayak kita itu Di otak kita itu kayak Di obok-obok gitu Yang harusnya reading Atau membaca Untuk memahami dari awal Ini gak tiba-tiba Soalnya di belakang gitu Pernas ikut Sima UI Gila itu Bener teman-teman Tapi Saya juga ada Soal-soal Sima UI Dan Sima UI itu Soalnya bukan cuma 50 Teman-teman Kalau saya gak salah Ada 80 Atau Hampir 100 pokoknya Atau bahkan Malah 100 Saya lupa teman-teman Intinya banyak banget Waktu Dan waktunya juga sama Kayak reading ITS Dan kalau saya gak salah Sima UI itu Kalau teman-teman salah Itu minus 1 Kalau misalkan gak dijawab 0 Kalau bener 3 atau 2 Saya lupa Seperti itu Jadi ada kemungkinan Nilai teman-teman Minus gitu Itu ada Seperti itu Mister bagaimana Cara baca Dan memahami Secara cepat Nah itu adalah Kuncinya di vocab Mister Atau miss ya Jadi kalau teman-teman Pengen sambil baca Langsung paham Jadi kita gerak mata aja Langsung Itu satu Teman-teman harus Kuasai vocab Sekali lagi Gimana kalau vocab saya terbatas Sama Vocab saya juga terbatas Jadi gini Untuk melatih vocab Teman-teman harus Sering-sering latihan Mengerjakan Nanti lama-lama akan Terbiasa dengan teknik tersebut Otak kita otomatis Jadi Terutama gini ya Ini kendala banyak sekali Bukan cuman Teman-teman mungkin ya Tapi juga tutor-tutor Di kamu inggris Teman-teman saya yang Notabenya adalah tutor Itu ada kendala satu Yang di reading ini Kadang mereka melihat tulisan yang banyak Itu ngantuk Teman-teman Akhirnya fokusnya Pecah Konsentrasinya pecah Itu jangan sampai Oke Jadi teman-teman harus dilatih juga Fokus sama konsentrasinya Atau ketahanannya gitu ya Seberapa teman-teman Tahan melihat tulisan Dalam bahasa Inggris Yang banyak Nah itu gimana caranya Sering Sering-sering latihan Seperti itu Teman-teman Gitu ya Lelos tapi nilai Saya tuh mister langsung ngantuk Itu dilatih ya teman-teman Jadi memang harus latihan Atau gini deh Kalau saya ya teman-teman Ketika membaca Apa yang saya pahami itu Saya visualkan lewat Imajinasi saya Jadi saya berusaha menggambarkan Tapi itu perlu dilatih juga Karena Kalau teman-teman misalkan Di reading Menggunakan cara yang saya sampaikan barusan Mengvisualkan dengan Apa Mental visual Jadi kita menggambarkan di pikiran kita Oh ini maksudnya gini Kita gambarkan Itu akan lama Kalau teman-teman gak terbiasa Dan menyita waktu Jadi yang saya sampaikan teman-teman Reading itu gak enaknya adalah Pembahasannya semuanya akademik Vokabnya tinggi-tinggi Nilainya paling sedikit Jadi reading itu paling Kalau teman-teman benar semua ya Itu 670 Sedangkan listening sama structure Itu kalau benar semua Itu 680 Seperti itu Gak apa-apa asal Jangan etika yang Benar-benar banget Ya benar teman-teman Adab itu nomor satu ya Ilmu nomor dua gitu Jadi dahulukan adab daripada ilmu Ya jujur-jujur Reading bikin ngantuk Ya benar Reading bikin ngantuk Menguras cakra ya Saya kalau guyonya sama teman-teman itu Menguras cakra Baca soal kayak dongeng pengantar tidur Robot tidur Kalau gak paham artinya Gimana visualisasinya Nah itu Makanya vocab Teman-teman Reading itu kombinasi Dari vocab Sama itu tadi Mental visualnya kita Jadi kita Memvisualkan Di pikiran kita gitu Jadi kayak menggambarkan Kayak berimajinasi Sesuai cerita yang ada Sama kayak Kita listening Kalau kita terlalu sibuk Mentranslate Itu bakal sulit Tapi kita Sambil Sambil mendengarkan Kita menggambarkan Konteksnya Gak seolah-olah kita Melihat ada dua orang Lagi ngobrol Ngomongin ini Ngomongin ini Ngomongin ini Itu enak banget Seperti itu Lanjut ya Jangan takut salah Dicoba lagi teman-teman Silahkan Satu menit Dimulai dari sekarang Masih dengan soal yang sama Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Kemudian kita bahas ya Oke ada jawaban Charlie Dan saya lihat Semuanya menjawab Charlie Kita cek teman-teman Di situ soalnya berbunyi Berdasarkan paragraf kedua Kenapa gereja itu Berbeda dari Institusi-institusi yang lain Nah kita gak perlu Baca lagi teman-teman Tadi udah kita bahas ya Gereja itu Tidak bisa diutek-utek Gak bisa dimainin Sama pihak luar Jadi yang bisa itu Cuma jemaatnya aja Atau Pimpinan gereja Atau pengurus gereja aja Yang boleh Memberikan kebijakan Ataupun Mengurus gerejanya Kita gak Misalkan pemerintah nih Gak boleh mengotak-atik Agama Seseorang Atau bagaimana Seseorang beragama Nah salah satunya Gereja itu gak bisa Dipengaruhi oleh Pemerintah Negara Nah itu perbedaan Gereja dari Institusi-institusi Desa yang lain Teman-teman Nah berarti jawabannya Yang paling tepat Kita cek It was mainly Subdirected tadi ya Ya betul Jawabannya Charlie Subdirected itu Diarahkan sendiri Enggak Tidak diatur oleh Pihak dari luar Jadi tidak Could not Be easily influenced By outsiders Seperti itu Oke samalah Kayak di Indonesia Kita juga ada Undang-undang ya Teman-teman Tidak boleh Contohnya kampanye Yang sekarang lagi Hangat-hangatnya Itu gak boleh Menggunakan fasilitas Seperti Gereja misalnya Sama Itu sebenarnya Gak boleh teman-teman Karena itu bisa Memecah belah Persatuan Dan itu Kerasa banget ya Kalau saya ya Teman-teman Karena saya pernah dengar Ada Kalau meninggal dunia Padahal sesama muslim Itu gak boleh Dimakam Maksudnya gak mau Menguburkan padahal Itu kewajiban di muslim Seperti sesama muslim Kita Kewajibannya adalah Memakamkan Fardu kifayah Kalau saya gak salah Nah jadi kemana-mana ya Ayo kita lanjut Ke Tufel Oke ternyata habis Gimana Mungkin ada pertanyaan dulu Mengenai bab yang hari ini Kita bahas Silahkan teman-teman Sudah saya admit Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan dulu Sebelum kita tutup Aman ya Saran saya cuma satu Teman-teman Sering-sering Latihan untuk Memperkaya vocab Dan Menginstingkan Atau membentuk insting Teman-teman Dengan teknik Yang kita pelajari di kelas Gitu ya teman-teman Ternyata ada pertanyaan Ternyata ada pertanyaan Masih nyucutan Palasizer Boleh minum Apa ya Nanti saya jadi Endorse teman-teman Intinya Gak apa-apa Untuk sementara istirahat Jangan dipaksa Kalau kita overheat ya Teman-teman Jangan sampai meledak Intinya teman-teman Enjoy dulu Dengerin musik Gak apa-apa Nonton film Gak apa-apa Nanti Kalau udah Adem lagi Silahkan Panas-panasan lagi Teman-teman Kerjakan latihan readingnya Seperti itu ya Misal reading salah semua Berapa maksimal Nilai yang kita dapat Nah misalkan teman-teman nih Cara menghitungnya ya teman-teman Misalkan di listening Itu teman-teman benar semua Kan pertanyaannya kan nilai maksimal Ketika reading salah semua Nah nilai maksimal di listening adalah 680 Atau 68 Kalau di sertifikat tulisannya 68 Nah itu maksudnya 680 Teman-teman Nah di structure itu misalnya Benar semua juga 680 Nah kalau structure gampang kok teman-teman Kenapa saya berani bilang gampang Karena saya berkali-kali gitu Bisa benar semua Tapi kalau listening itu Saya belum pernah Benar semua Karena kendala saya juga di Pokep Sama lah sama teman-teman Akhirnya saya sampaikan Jangan minder teman-teman Kita sama Kita masih belajar Saya juga terkurangan di Pokep Gitu ya Nah misalkan di reading itu Kalau salah semua Teman-teman dapat nilai Nah ini tiap buku beda-beda teman-teman Saya gak yakin ya Tapi kita buat aja yang Sedikit lah Kita anggap aja 217 Nah teman-teman tambahkan Jadi 7 17 9 15 Berarti 1577 Totalnya Teman-teman bagi menjadi 3 Nah itu nanti adalah hasil terakhirnya Sebenarnya saya pakai kalkulator ya teman-teman Karena saya juga mabok Kalau matematika Sebentar Kita buka kalkulator 1577 Dibagi 3 Nah nilai teman-teman nanti adalah 523 Jadi 523 Itu nilai maksimal Teman-teman Ketika readingnya salah semua Seperti itu Makanya saya pernah sampaikan Kalau gak salah kemarin baruan ya teman-teman Jadi misalkan Kalau teman-teman Waktunya untuk belajar itu singkat Jangan pernah mencoba untuk memaksimalkan semuanya Daripada gagal Maksudnya Daripada Waktu teman-teman habis Pusing Capek Dan belum tentu semuanya dapet Jadi saran saya Ketika teman-teman belajar tufel Bagian mana yang teman-teman rasa paling mudah Itu teman-teman hajar dulu Kalau waktu teman-teman singkat Untuk persiapannya Misal Kalau saya ya teman-teman Paling seneng itu distraktor Karena kayak main game Kayak main puzzle Nah waktu saya untuk tes singkat Saya akan hilangkan dulu listening Saya hilangkan dulu reading Saya pasrah dengan apa yang saya Memiliki sekarang untuk dua itu Nah yang saya maksimalkan nanti disini Karena yang sudah jelas saya sukai Dan Saya bisa Jadi untuk kekurangannya nanti Saya bisa lah gitu Untuk meningkatkan Seperti itu teman-teman Gitu ya itu kalau Waktu teman-teman untuk persiapan itu Singkat atau mepet Tapi kalau teman-teman waktunya banyak Gak apa-apa Semuanya aja kuasai Kenapa enggak gitu ya teman-teman Seperti itu Kemudian masih mabok Kalau ma ini Sabar ya teman-teman Yang kuat Anda bisa Berarti pas latihan mandiri Lebih baik sambil buka kamus Betul teman-teman Buka kamus Kalau dapet poke baru Tolong sekali Saya mohon ke teman-teman Tolong ditulis Karena jangan sampai kayak saya dulu Saya dulu Kalau ada poke baru itu Ngentengin teman-teman Akhirnya hilang Banyak yang hilang Jadi kayak Apa ya dulu itu Apa aja Kayak sayang gitu teman-teman Kita dapet ilmu Kok hilang itu kayak sayang gitu Kayak Bahasa Jawanya itu getun Nyesel gitu teman-teman Salah semua masih ada skornya gitu mister Masih Kalau di TOEFL itu Nah di hari pertama Saya membahas Penilaian TOEFL teman-teman Jadi kalau misalkan Salah semua itu Atau bahkan teman-teman Gak hadir itu sebenarnya Teman-teman punya nilai 217 Kalau gak 310 ya Karena beda sumber buku Itu saya juga bingung teman-teman Dan saya juga gak mau Ambil risiko ya Kalau saya salah semua itu Berapa Saya gak berani gitu Karena bayarnya lumayan mahal Menurut saya 600 ribu sekali tes Jadi saya gak mau Bayar segitu Salah semua Saya sengajain Saya gak mau Hanya untuk Pengen lihat Kalau misalkan Salah semua itu berapa Gitu ya teman-teman Tapi ada beberapa sumber Menyatakan ini Ada beberapa sumber Menyatakan ini Nah di Tufel itu Teman-teman hanya bisa Mendapatkan sertifikat Ketika nilainya Di atas 460 Kalau nilainya teman-teman Di bawah 460 Teman-teman gak dapet sertifikat Dapetnya cuman Hasil tesnya itu Tapi bukan sertifikat Seperti itu Dan 460 itu Kalau ke bawah Gak bisa dipakai apa-apa Gitu ya Kemudian Berarti caranya gitu ya Yang kita tingkatin Yang kita kuasai aja Betul Kalau waktunya singkat Nah karena memaksimalkan Yang teman-teman udah bisa itu Malah bisa nyelamatin Yang lain yang teman-teman minus Ya Nah tapi kalau teman-teman Ngejar semua Ini nanti jadi Falling apart Yang ini pasti juga Kelebakan Atau bahkan Kadang menurun Ini yang saya amati Dari member-member Offline teman-teman Jadi ketika mereka Memaksakan diri Untuk menguasai ketiganya Dengan yang hanya Waktunya mepet Mereka hanya belajar Yang mereka sukai Atau yang mereka Anggap paling menonjol nilainya Nah itu Nilai Apa nilai Tufel mereka bisa Terangkat Atau Diperbaiki Ketika mereka Belajar yang mereka Kuasai saja Itu kalau Waktunya mepet Tapi kalau teman-teman punya Waktu misalnya nih Tiga bulan Atau empat bulan Itu cukup Untuk menguasai Ketiganya Gitu teman-teman Sekarang 433 Terbaru untuk 2024 Jadi 433 Oh ini saya baru tahu Jadi 433 Itu teman-teman Masih bisa dapet Sertifikat Di bawahnya Itu gak bisa Udah coba Jangan dicoba Teman-teman ya Tapi kalau teman-teman misalkan udah Kerjakan dengan Cakra Terbesarnya teman-teman Dengan kekuatan terbesarnya Udah Dicoba terbaik Hasilnya segitu Gak apa-apa Gitu ya Tapi jangan disengaja Teman-teman misalkan Ada yang pinter nih Sebenarnya nilainya 600 sekian Tapi gara-gara nyoba Jangan teman-teman Sayang gitu ya Besok saya soalnya tes Nah semangat Buat teman-teman yang Mau tes Intinya jangan Ini teman-teman Persiapkan yang paling penting Adalah mental teman-teman Jangan sampai Goyah gitu ya Maksudnya jangan sampai panik Harus tenang ketika tes Nikmatin aja Sesuai yang teman-teman bisa Misalkan di listening Aduh Kenapa tadi kok Saya yang jawab A ya Gak jawab B aja Kayaknya jawabannya B Jangan ada pikiran seperti itu Yang udah ya udah Karena kenapa Listening itu jalan sendiri Soalnya Gak bisa kita back Jadi makanya Kalau yang udah Udah jangan diseselin Fokus sama yang teman-teman Sedang hadapi Seperti itu Sukses kak Semoga dapat yang diinginkan Yang terbaik Amin teman-teman Oke saya kumpulkan Cakra dulu Ya Kumpulkan cakra Teman-teman ya Sambil saya absen Intinya jangan meninggalkan Lapangan umpacara dulu Teman-teman Saya absen dulu Saya lupa tadi Mengfoto Sebentar Oke terima kasih teman-teman Sudah saya absen Sebentar Sebenarnya ada yang bertanya Waduh Oke Terima kasih Thank you for having me today guys I'll see you again next time Last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night guys See you next time Sampai jumpa